Prinsip-prinsip perkembangan dan implikasinya terhadap pendidikan Kita akan membahas secara tentas di klub matematika disini Berikut ini adalah prinsip-prinsip perkembangan yang perlu diperhatikan untuk memahami perkembangan anak Pemahaman ini akan menolong saat membimbing peserta didik Lebih jelas menurut maknun beberapa prinsip atau hukum perkembangan dan implikasinya dalam pendidikan Yaitu sebagai berikut Yang pertama, prinsip-prinsip atau hukum perkembangan Yang pertama adalah perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor pembawaan Faktor lingkungan dan kematangan Faktor pembawaan adalah H, hereditas Lingkungan environment, kematangan time, T Jadi H, E, T Pembawaan, lingkungan, dan kematangan Implikasi terhadap pendidikan dari tiga faktor ini Dari faktor pembawaan, lingkungan, dan kematangan ini Adalah guru harus dalam pengembangan materi, strategi, metode, sumber evaluasi belajar Hendaknya memperhatikan ketiga faktor tersebut Suatu misal Ketika guru akan membelajarkan matematika kepada peserta didik SD Maka pemilihan aspek-aspek di muka Hendaknya memperhatikan tingkat kemampuan kognitif anak Dan tahap perkembangan kognitifnya Umumnya, anak SD masih berpikir operasional konkret Menurut JNPAC Kita sebagai guru harus memberikan contoh-contoh Yang sesuai dengan taraf pemahaman dan pengalaman yang sudah dimiliki oleh anak Prinsip yang kedua adalah Proses perkembangan itu berlangsung secara bertahap Progresif, sistematik, dan berkesinambungan Progresif disini berarti perubahan yang terjadi bersifat maju atau meningkat Atau semakin mendalam, semakin mengeluas pengetahuannya Sistematik disini adalah perubahan antarbagian Terhadap saling ketergantungan sebagai suatu kesatuan yang harmonis Berkesinambungan Merupakan perubahan berlangsung secara beraturan dan berurutan Tidak meloncat-loncat Implikasi terhadap pendidikan Terhadap faktor yang kedua ini Program atau kurikulum memerajaran Harus disusun secara bertahap dan berjenjang Dari yang sederhana sampai ke yang kompleks Dari yang muda ke yang sukar Sistem belajar mengajar Diorganisasikan agar terlaksananya prinsip Mastery Learning Belajar Tuntas Continuous Progress Maju berkelanjutan Prinsip yang ketiga Tentang perkembangan adalah Bagian-bagian dari fungsi-fungsi organisme Mempunyai garis perkembangan dan tingkat kematangan masing-masing Meskipun demikian Sebagai kesatuan organisme Dalam prosesnya terdapat korelasi Dan bahkan kompensatoris antara yang satu dengan yang lainnya Implikasi terhadap pendidikan Dari faktor yang ketiga disini adalah Program dan strategi belajar mengajar Harus dalam bentuk kurikulum yang berhubungan Kemudian rungang luang lingkup yang luas Berorientasi materi subjek sampai batas tertentu pula Prinsip yang keempat adalah Terdapat variasi dalam tempo Dan irama perkembangan antara individu dan kelompok tertentu Menurut latar belakang Jenis geografis dan budaya Kita ingat Setiap anak memiliki tempo kecepatan perkembangan sendiri-sendiri Ada yang cepat Ada yang sedang Dan ada yang lambat Perkembangan Berlangsung sesuai dengan iramanya Pada suatu masa Laju perkembangannya bisa cepat Tapi pada masa yang lain Perkembangannya bisa lambat Implikasi terhadap pendidikan Dari faktor yang keempat Adalah program dan strategi pembelajaran Sampai batas tertentu Seyogjanya diorganisasikan Agar memungkinkan Agar memungkinkan Belajar secara individual Di samping Belajar secara Kelompok Terdapat perbedaan kecepatan perkembangan Di antara peserta didi Ada yang cepat tadi Ada yang sedang normal Ada yang lambat Di sini guru Seyogjanya sampai Batas tertentu Selain membuat program Dan strategi Belajar mengajar Secara kelompok Juga membuat program Dan strategi Pembelajaran Secara individu Bagi anak Untuk memfasilitasi Faktor yang keempat ini Prinsip atau hukum Perkembangan yang kelima Proses perkembangan itu Pada awalnya Lebih bersifat Diferensiasi Dan akhirnya Lebih bersifat Integrasi Antar bagian Implikasi terhadap Pendidikan Adalah Program dan strategi Pembelajaran Seyogjanya Diorganisasikan Agar memungkinkan Proses yang bersifat Dari deduktif Ke induktif Dari hal umum Ke hal yang Khusus Analisis Sintesis Mengidentifikasi Bagian-bagian Kemudian Merangkai Bagian-bagian Tersebut Menjadi Satu kesatuan Disiri contohnya Adalah Peserta didik Menguraikan Kata Sebagai Bagian Dari kalimat Kemudian Peserta didik Merangkai Kata-kata Tersebut Menjadi Suatu kalimat Contoh berikutnya Adalah Peserta didik Menguraikan Bagian-bagian Dari Komputer Jadi sudah Tersusun komputer Dikuraikan Dari bagian-bagian Kecilnya Kemudian Menyusun kembali Bagian-bagian itu Menjadi Komputer Yang Untuk Global Spesifik Global Contoh Anak Mengenal Kata Sebagai Suatu Keseluruhan Lalu Dari kata tersebut Anak mengenal Huruf-huruf Yang membentuk Kata tersebut Kemudian Melihat Kata tersebut Sebagai Suatu Keseluruhan Global Spesifik Global Prinsip Atau Hukum Perkembangan Yang ke-6 Adalah Dalam Batas-batas Masa pekat Perkembangan Dapat Dipercepat Atau Diperlambat Oleh Kondisi Lingkungan Implikasi Terhadap Pendidikan Program Dan Strategi Pembelajaran Seyuk Ianya Dikembangkan Dan Diorganisasikan Agar Merangsang Mempercepat Dan Menghindari Ekses Memperlambat Laju Perkembangan Anak Didik Kematangan Atau Biasa Yang disebut Masa peka Menunjukkan Kepada Suatu Masa tertentu Yang merupakan Titik kulminasi Atau Titik puncak Dari Suatu Fase Pertumbuhan Sebagai Titik Tolak Kesiapan Dari Suatu Fungsi Untuk Menjalankan Fungsinya Pada Masa peka Atau Kematangan Anak Anak Sangat Mudah Menerima Rangsangan Untuk Tumbuh Berkembang Secara Cepat Oleh Karena Itu Program Dan Strategi Pembelajaran Sebaiknya Disesuaikan Dengan Kematangan Aspek Perkembangan Anak Contoh Disini Program Untuk Mengembangkan Keterampilan Dasar Seperti Membaca Menulis Berhitung Mulai Usia 6 Tahun Sudah Berkembang Koordinasi Antara Mata Dan Tangan Maka Dapat Diberikan Rangsangan Untuk Mengembangkan Kemampuan Membidi Menyepak Melempar Dan Menangkap Peserta didik Kelas awal Belum mampu Atau Belum matang Untuk Menangkap Masalah Masalah Yang Bersifat Abstrak Maka Program Atau Strategi Pembelajarannya Harus Bersifat Konkret Yang Disertai Juga Dengan Contoh Contoh Yang Konkret Seperti Itu Prinsip Atau Hukum Perkembangan Yang Ketujuh Adalah Laju Perkembangan Anak Itu Berlangsung Lebih Pesat Pada Periode Kanak Kanak Dari Periode Sebelumnya Implikasi Terhadap Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Pendidikan Kanak Kanak Atau TK Sangat Penting Untuk Memperkaya Pengalaman Dan Mempercepat Laju Perkembangan Sekarang Implementasi Dalam Pembelajaran Tugas Tugas Utama Seorang Guru Adalah Membantu Peserta Didik Mengembangkan Prestasi Terbaik Sesuai Dengan Potensinya Ingat Tidak Anak Tidak Ada Anak Yang Tidak Punya Potensi Tidak Ada Anak Yang Bodo Semuanya Punya Potensi Masing-masing Tinggal Orang Tua Dan Guru Apakah Bisa Mengembangkan Potensi Tersebut Sehingga Menjadi Sebuah Prestasi Oleh Karena Pemahaman Terhadap Perkembangan Peserta Yang Sangat Penting Guru Dapat Mempertimbangkan Bantuan Yang Tepat Sesuai Dengan Tahap Dan Tugas Perkembangan Anak Serta Keragaman Karakteristik Individu Disini Ada Hal-hal Yang Dapat Dilakukan Oleh Guru Yang Pertama Adalah Pahami Karakteristik Berlaku Dan Kemampuan Anak Pada Tahap Perkembangan Usia Sekolah Seperti Mengetahui Dan Memiliki Catatan Pertama Yang Perkembangannya Lambat Normal Atau Cepat Selain itu Guru Mengetahui Pertama Yang Memiliki Hambatan Penguasaan Keterampilan Kemampuan Berlaku Sesuai Dengan Tugas Perkembangannya Dan Faktor Faktor Penyebabnya Serta Bantuan Yang Harus Diberikan Oleh Karena Itu Guru Memahami Materi Yang Tepat Yang Perlu Diberikan Kepada Anak Memilih Pendekatan Yang Tepat Metode Teknik Dan Media Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Perkembangan Peserta Diri Berikutnya Rancang Strategi Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Keragaman Karakteristik Peserta Diri Setiap Anak Mempunyai Karakteristik Yang Berbeda Beda Mempunyai Keunikan Yang Berbeda Beda Pahami Bahwa Setiap Individu Berbeda Satu Dengan Yang Lain Oleh Karena Itu Tidak Dapat Diharapkan Peserta Diri Akan Memberi Reaksi Yang Sama Kepada Rangsangan Lingkungan Yang Sama Empat Ciptakan Ilim Belajar Mengajar Yang Kondusif Bagi Pertumbuhan Pribadi Peserta Diri Agar Setiap Individu Dapat Mengembangkan Potensinya Secara Optimal Lima Bimbing Peserta Diri Untuk Menguasai Berbagai Keterampilan Dan Kemampuan Sesuai Dengan Tugas Dan Tahap Perkembangannya Enam Laksanakan Membelajaran Yang Memfasilitasi Peserta Didik Untuk Bergaul Bekerja Sama Dan Nilai-nilai Moral Untuk Mengembangkan Kepribadiannya Berikan Kepada Peserta Didik Motivasi Agar Melakukan Apa Yang Diharapkan Dari Mereka Oleh Kelompok Sosial Pada Masa Usia Sekolah Memahami Tahapan Dan Tugas Perkembangan Peserta Didik Merupakan Sesuatu Yang Penting Bagi Seorang Pendidik Jelaskan Apa Manfaat Bagi Guru Untuk Memahami Tahap Dan Tugas Perkembangan Peserta Didik Teman 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 Sebagai Guru Apa Manfaat Yang Didapat Jika Seorang Guru Memahami Tahapan Dan Tugas Perkembangan Anak Jawabannya Adalah Pemahaman Terhadap Tahapan Perkembangan Akan Memberikan Informasi Yang Berguna Dalam Merencanakan Pembelajaran Yang Sesuai Dengan Tahapan Perkembangan Anak Pemahaman Terhadap Tugas Perkembangan Akan Membantu Seorang Guru Dalam Memimpin Peserta Didik Untuk Menguasai Keterampilan Dan Pola Perlakuan Sesuai Dengan Tugas Perkembangannya Yang Kedua Memahami Karakteristik Kemampuan Dan Perlaku Peserta Didik Merupakan Hal Yang Sangat Penting Bagi Seorang Guru Jelaskan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Interaksi Pendidikan Fungsinya Untuk Mengembangkan Seluruh Potensi Kecakapan Dan Karakteristik Peserta Didik Di antaranya Yaitu Ada Karakteristik Fisik Motorik Intelektual Atau Kemudian Sosial Emosional Moral Dan Spiritual Pemahaman Yang Memadai Terhadap Potensi Kecakapan Dan Karakteristik Peserta Didik Akan Memberikan Kontribusi Dalam Bentuk Perlakuan Tindakan Tindakan Yang Bijaksana Tepat Sesuai Dengan Kondisi Situasi Pendidik Akan Menyiapkan Dan Menyampaikan Media Bahan Ajar Kemudian Metode Pembelajarannya Memberikan Tugas Memberikan Latihan Dan Pimbingan Juga Harus Sesuai Dengan Kemampuan Dan Karakteristik Peserta Didik Oke Semoga Video ini Bisa Bermanfaat Bagi Kita Semua Kirimkan Saran Kepada Kami Di Kolom Komentar Demi Kemajuan Dari Channel Kita Club Matematika Bagikan Jika Dirasa Video Ini Bisa Bermanfaat Bagi Orang Lain Like Dan Subscribe Terima Kasih